Pemirsa Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melarang pendaki mendekati 3 km dari puncak gunung Marapi. PVMBG pun tidak bisa memprediksi sampai kapan erupsi di gunung Marapi terjadi karena aktivitas tinggi di gunung tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2011. Ditemui di kantornya, Kepala PVMBG Hendra Gunawan menyatakan pasca erupsi pada 3 Desember 2023 hingga Senin 4 Desember 2023 sore masih terjadi erupsi kecil di gunung Marapi. Menurutnya aktivitas tinggi di gunung Marapi telah terjadi sejak 2011 tetapi erupsi biasanya terjadi 2 atau 4 tahun sekali. Dirinya pun tidak bisa memprediksi hingga kapan erupsi tersebut terjadi. Tapi peringatan terus dilayangkan agar warga maupun pendaki tidak mendekati 3 km radius puncak gunung yang berlokasi di Sumatera Barat tersebut. Prediksinya sampai kapan akan erupsi? Ya dari dulu memang seperti ini datang dan pergi tapi ya efeknya hanya di puncak saja. Oleh karenanya dengan adanya level 2 ini sebetulnya preventif untuk tidak mendekati kawah sih level 2. Karena itu hanya jarak tinggi. Sebelumnya erupsi gunung Marapi yang terjadi pada 3 Desember 2023 telah mengakibatkan 11 pendaki meninggal dunia dan beberapa lainnya masih dalam pencarian. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV